Jemaah di rumah pasti udah gak sabar lagi nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita disini. Nah makanya sekarang kita langsung masuk ke segmen TanyaDongUstadz. Kami semua TanyaDongUstadz. Baiklah pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Habib. Saya punya 2 anak laki-laki umur 14 dan 9 tahun. Alhamdulillah anak saya yang kedua spesial. Dulu kakaknya sayang sekali sama adiknya. Tapi lama-lama sepertinya diri dia iri karena saya lebih memperhatikan adiknya. Amalan apakah yang bisa saya lakukan agar anak saya bisa rukun dan saling menyayangi? Silahkan Bip. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Ingat orang tua wajib adil. Apapun keadaannya. Adil tidak perlu sama. Tapi adil sesuai dengan kebutuhannya. Ketika orang tua gak adil. Maka orang tua akan dituntut sama anaknya di dalam akhiratnya Allah SWT. Karena tidak perlakuan adilnya. Begitupun semuanya siapapun. Pemimpin juga wajib adil. Dan juga kita sebagai orang tua wajib adil terhadap anak-anak kita. Karena kita sebagai pemimpin. Kulukum ro'inu. Kulukum mas'unan n'rayati. Arijalu go'amuna al-anisa. Laki-laki pemimpin terhadap istrinya dan anak-anaknya. Maka oleh karena itu yang terpenting adalah kasih tahu anaknya. Nasihati anaknya. Dan jelaskan kedudukannya. Ini, begini, seperti ini, dan seperti ini. Dan yang kedua. Ketika kita mengharapkan keadilan. Maka berharap. Ya Allah jadikanlah kami hamba yang adil ya Allah. Doakan untuk dirinya. Dan doakan untuk anak-anaknya. Sekali lagi. Doa untuk dirinya dan anak-anaknya. Menjadi keberkahan dalam rumah tangganya. Ini yang wajib dilakukan bagi orang tua. Oleh karena itu. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Selalu menuntut ilmunya Allah SWT. Dimanapun tempat. Agar memiliki iman, islam, dan takwa. Sehingga menjadi adil terhadap istri dan anak-anaknya. Nah sekarang mau tanya sama Ustaz lagi nih. Mau tanya sama Ustaz Molana. Jadi Ustaz kadang-kadang kan kalau usia anak-anak yang toddler dari 2-3 tahun atau yang baru punya adik tuh kadang-kadang suka ada yang tantrum. Tantrum. Ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah jadi gimana Ustaz caranya kita tetap bersabar dan mengatasi anak tersebut tapi tetap dalam syariat Islam. Gimana ngamuknya ceritanya gimana? Ceritanya ini nih Ustaz nih. Ngamuk gimana? Ustaz! Nah buat semuanya makasih banyak. Kartika Putri Masya Allah SWT. Ini pertanyaan ini juga mewakili buat semua yang ada di rumah yang memiliki anak tantrum. Karena mereka berusaha untuk dalam hal ini mau berbuat tapi dia tidak tahu melakukan apa-apa. Jadi yang pertama kita lakukan sini. Alisa sini. Ceritanya lagi ngambek. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah diamkan dulu. Biarkan dia dulu apa maunya. Sehingga kita tahu sebenarnya ini anak lagi marah apa, ingin apa. Karena ingat anak tantrum itu menginginkan sesuatu tapi dia tidak tahu apa yang Afi ucapkan. Untuk menyampaikannya dia tidak tahu. Maka dia, aku mau. Biasanya Alisa mau minta apa? Sama Abi. Sama Aba. Sama Aba. Permen. Oh permen. Tapi tidak dikasih. Iya. Karena apa kalau dikasih nanti apa? Batuk. Nanti batuk. Jadi itu dikasih pengertian. Jadi diamkan dulu. Sadarkan. Oh dia ingin ini baru kita sampaikan. Ustaz Maulana. Baiklah selanjutnya mari kita mendengarkan muasabah dan doa oleh Ustaz Syam. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Islam itu indah. Dibilikan Allah SWT betapa berharganya dan mulianya seorang anak. Kenapa? Karena ternyata yang dituntuk menjadi soleh itu bukan anak. Yang dituntuk menjadi soleha itu bukan anak kecil. Tapi yang dituntuk menjadi soleh dan soleha itu adalah orang yang sudah dewasa. Kadangkala ada orang tua yang memarahi anaknya. Kamu harus jadi anak soleh. Padahal yang dituntuk menjadi soleh itu adalah orang tuanya. Anak tidak punya dosa. Anak tidak wajib ibadah mereka. Mereka dituntun. Mereka diajar untuk ibadah. Mereka diajarkan dekat dengan Allah SWT. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan tidak dicatat sebagai dosa dihadapan Allah SWT. Karena usianya belum mukallaf. Belum balik. Yang dituntuk dan diwajibkan menjadi soleh adalah orang tuanya terlebih dahulu. Maka doa yang sangat sempurna. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ Ya Allah jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-Nabi al-Ummiyu ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma barik lana fi awladina wa zurriyatina wa la tadurrahum wa ahfalhum. Ya Allah berkahi kami dengan anak cucu keturunan kami anak kami ya Allah. Jangan engkau berakan kehidupan mereka. Dan jaga senantiasa anak cucu kami ya Allah. Wa wafiqahum nita'atika wa rzuqna birrahum. Berikan mereka petunjuk dan juga berikan kami rezeki dari berbaktinya anak-anak kami kepada kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi jam 5 pagi di Islam Itu Indah. Saya Tukurian mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kumubi wadawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kumubi wabarakatuh.